Satu lagi brand TV yang bakal mendistrupsi pasar TV tanah air, karena dengan harga cuma 1 jutaan aja, kita udah dapet smart TV 32-in yang udah support Android 11, HDR10, dan Dolby Audio. Inilah iValcon S52 32-in. Jadi buat kalian yang baru denger nama iValcon, sebenernya ini bukan brand yang bener-bener baru, karena udah berdiri sejak tahun 2017. Sudah terjual 3 juta unit di 16 negara seperti Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, Singapura, dan Jepang. Cuma baru belakangan ini meramaikan pasar smart TV di Indonesia, apalagi brand ini juga masih ada di bawah brand TV TCL. Jadi jelas lebih terjamin kualitasnya, cuma iValcon ini lebih spesifik target marketnya ke anak muda. Salah satu selling point utama yang ada di iValcon S52 32-in ini adalah Android 11. Buat price range 1 jutaan masih belum banyak smart TV yang pakai Android TV. Misalnya kalau dibandingin salah satu kompetitornya yaitu KUKA S3U, yang masih menggunakan OS-nya sendiri yaitu Kulita. Kalau udah pake Android TV kita gak perlu lagi khawatir sama support aplikasinya, Netflix, Apple TV, HBO Go, Disney+, Prime Video, bahkan TikTok for Android TV. Kalau masih kurang kita bisa download sendiri di Google Play yang isinya ribuan aplikasi untuk smart TV. Intinya buat smart TV 1 jutaan, support Android TV itu jelas mantap. Selain itu kalau buat nonton YouTube, film-film yang ada di Disney+, sampai buat main game PlayStation 5, fitur HDR10 yang ada di smart TV ini juga auto-kedetect. Sekali lagi dengan bantul harganya ini, udah support HDR10 jelas something banget. Karena kalau dibandingin dengan kompetitor di kelasnya, yaitu KUKA S3U, ternyata masih belum support HDR10. Selain itu iValcon S52 ini juga punya fitur micro dimming, yang mampu mengkalibrasi tingkat brightness dan darkness setiap jenis konten video secara otomatis. Jadi kualitas akhir yang dihasilin terasa lebih sinematik. iValcon S52 di ukuran 40 inch dan 43 inch sudah support dengan resolusi Full HD, tapi untuk 32 inchnya masih support di resolusi HD. Tapi meskipun seri S52 yang size 32 ini masih support di resolusi HD aja, tapi ternyata saya tes untuk putar konten-konten Full HD di resolusi 1080p masih bisa upscaling dan nampilin semuanya. Misalnya buat nonton YouTube, sampai main game PS5 ini juga terdeteksi 1080p 60Hz, bahkan HDR-nya juga aktif. Jadi kualitas gambarnya masih mantap kalau buat mainin game-game next-gen. Selain itu yang keren lagi di slot HDMI satunya support juga dengan R, punya transfer rate data yang lebih tinggi jadi sanggup muter audio dengan kualitas tinggi. Misalnya buat nonton Blu-ray movie. Ada colokan optical audio output juga, dan udah support juga Dolby Audio buat suara yang lebih surround. Mantap. Dan ini kualitas suara speakernya. Kalau dari segi desainnya sih menurut saya standar aja. Masih menggunakan plastik border, tapi bagusnya di bagian belakangnya udah pake material metal yang kokoh. Jadi lebih bagus untuk sirkulasi temperaturnya. Output di bagian belakang terdapat slot USB 2.0, LAN, Antena, Digital Audio Output Optical, HDMI 2, HDMI 1, HDMI 1 yang udah support ARC, AV-in, dan colokan headphone. Untuk remote-nya juga udah lengkap dengan 2 shortcut Netflix dan Prime Video. Sudah built-in Chromecast juga, jadi cocok buat dipake casting atau mungkin presentasi. Overall, iValcon S5232 ini menurut saya sangat cocok buat kalian yang memang sedang mencari smart TV dengan harga yang ekonomis, tapi udah support Android TV. Karena masih belum banyak kompetitor lain di pasaran yang menyediakan fitur ini di rentang harga 1,7 jutaan aja. Mengingat sudah support dengan HDR10 juga, jadi bikin experience kita buat nikmatin movie sampai gaming jadi terasa lebih sempurna. Overall mantap. Yang kurang mungkin cuma di segi resolusinya aja yang masih HD di size 32 inch-nya ini. Jadi kalau pengen kualitas resolusi yang lebih jernih, saran saya kamu bisa pilih size 40 inch atau 43 inch-nya sekalian aja, supaya dapet resolusi optimal di Full HD. Buat yang masih ragu, iValcon juga ngasih garansi sampai 3 tahun, dan punya service center yang udah tersebar di lebih dari 150 kota di Indonesia. Yang penasaran lebih banyak mengenai iValcon S522 ini lanjut aja ke link yang kita kasih di kolom deskripsi. Saya Fian, see you in the next videos. Sub indo by broth3rmax